Tekwan adalah salah satu makanan khas yang terkenal di Palembang, Sumatera Selatan. Berbagai macam cara menyiapkan kuliner yang satu ini beragam di beberapa tempat yang menyajikan menu tekwan. Misalnya saja di salah satu tempat kuliner yang ada di Pematang Siantar ini. Tak perlu menggunakan veksi, untuk membuat satu porsi tekwan dibutuhkan beberapa bahan dasar alami yakni ikan yang sudah dicampurkan dengan 30% tepung, jamur, migun, kaldu udang, bawang goreng, daun sop, serta cuka dan cabai rawit sebagai pelengkap. Terdapat dua pilihan ikan untuk dijadikan tekwan yakni ikan gabus dan ikan kakak. Pertama-tama, ikan yang sudah dicampur dengan tepung dibentuk kecil-kecil menyerupai bakso dan direbus terlebih dahulu pada air berdiri. Begitu juga dengan migunnya. Hmm, aroma ikannya mulai tercium saat perubusan. Setelah selesai direbus, siapkan wadah, susun dengan terlebih dahulu meletakkan migun, kemudian campurkan ikan yang telah direbus dua dan yang sama. Disusul dengan jamur, kemudian siram dengan kaldu udang yang akan menambah kegurihan dan rasa nikmat pada tekwan ini. Untuk menambah aroma serta mempercantik tampilannya, taburkan bawang goreng serta daun sop yang telah disiapkan. Dan hidangan tekwan jumbo selesai. Selain nikmat, menu ikan juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya untuk pemulihan, menambah pasokan energi dan sumber protein dalam tubuh serta rendah lemak. Itu ada dari ikan gabus, itu yang kecil yang bulat-bulat tadi gabus, yang agak besar-besar itu ikan kakap. Untuk ikan sendiri kan kayaknya kita udah tau nih banyak kali manfaatnya. Apalagi ikan gabus bagi untuk orang tua, pemulihan, atau pasca operasi. Itu kan bagus untuk regenerasi selnya gitu. Menikmati kuliner tekwan ini kurang lengkap rasanya bila tidak dipadukan dengan menu andalan es kacang merah. Untuk membuat minuman khas Palembang ini juga membutuhkan beberapa bahan yakni kacang merah, sirup, santan, serta fresh milk. Pertama masukkan kacang merah ke dalam gelas, lalu serup es batu dengan menggunakan blender hingga memenuhi gelas. Tanpa menggunakan pemanis buatan, tuangkan santan dan sirup yang telah diracik serta tak lupa fresh milk yang akan menambah rasa manis. Berbeda dari versi aslinya, pemilik usaha menambahkan variasi buah durian pada es kacang merah ini. Sama halnya dengan ikan, kacang merah juga memiliki manfaat bagi tubuh yakni sebagai sumber protein abatik, kaya antioksidan, serta dapat mengontrol kadar gula darah. Kalau versi aslinya itu, itu es kacang merah biasa ya kan, tapi disini kami ada modifikasi, kami tambahkan durian. Jadi kalau bagi yang pencinta durian juga ada rasa duriannya gitu, ada sensasi rasa duriannya. Menu tekuan sangat cocok dipadukan dengan es kacang merah. Pasalnya, rasa pedas pada tekuan akan hilang dengan menunggu minuman manis ini. Selain menu tekuan dan es kacang merah, di kedai yang cocok untuk kumpul keluarga ini juga menyediakan menu andalan lainnya yang enak di lidah, pas di perut, nyaman di kantong. Bagi anda yang tertarik, silakan datang ke kedai MPE-MPE Nyai Nadin di Jalan Ada Malik, Kematang Sientar. Mari Yuta Soit dan Untung Sihombing, Semu TV. Terima kasih sudah menonton!